Salam Rahayu teman-teman Ketemu lagi di channelnya Mbok Midut Nah teman-teman Ini dalam rangka edisi jajanan pasar Atau menu jajanan kalau di Jawa ya Ini adalah jenang cendil Atau pubur candil Atau jenang gerendul Nah langsung aja mari kita buat jenang cendilnya Untuk makanan ringan Bahan yang saya pakai adalah Saya menggunakan 10 sendok makan tepung beras ketan Kira-kira 200 gram ya Lalu saya tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam Dan 10 sendok makan air biasa Jadi ini saya berikan secara bertahap Nah tepung beras ketannya Tadi pakai ukuran sendok itu munjung ya Sedangkan airnya kan pasti nggak bisa munjung Setelah 10 sendok makan Air biasa saya masukkan ke dalam Campuran tepung beras ketan dan sedikit garam Dia akan berubah seperti ini Tapi nggak akan bisa kalis ya Kalau hanya menggunakan air biasa Nah ini saya masukkan 7 sendok makan secara bertahap air panas Air dari dispenser ya air panas Atau teman-teman boleh air mendidih Nah kita masukkan bertahap Seperti ini Nah dengan mengkombinasi air biasa dan air panas di akhir Itu nggak perlu diuleni pakai tangan Cukup diaduk-aduk saja dengan spatula Dia akan kalis dengan sendirinya Nah seperti ini Nah sudah kalis ya Nah sudah siap kita bentuk Kita tinggalkan dulu ya Adonan tepung beras ketannya Lalu saya siapkan 1200 ml atau 1,2 liter air Saya masukkan 3 lembar daun pandan Tutup Eits lupa Jangan lupa Saya akan rebus beserta dengan 200 gram gula merah Saya pakai gula biasa Tutup kita rebus ya Kalau mau hasilnya warnanya gelap Itu gulanya bisa Dengan menggunakan gula aren Nah ini setelah kita rebus dan gulanya larut Saya saring ya Saya ambil Kalau ada kotoran atau Apa butiran-butiran yang tidak halus Akibat dari gula merahnya Setelah kita buang Butiran-butiran hitam ya Yang kadang-kadang tertinggal Yang ada di gula merah Ini saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam Nah kalau ada supaya lebih wangi Saya tambahkan dengan sedikit vanili Cukup sedikit saja Kebanyakan nanti pahit ya Kira-kira 1 per 8 sendok teh vanili Aduk-aduk-aduk Nah udah gitu aja Kita tes rasa Udah oke Lalu kita bulat-bulatin ya Adonan Tepung beras ketannya tadi Jangan lupa Tangannya dicuci dulu Atau teman-teman bisa pakai Sarung tangan Nah kita rebus Bulatan-bulatannya Kita masukkan ya Ini saya turunkan dulu Apinya Kita rebus sampai Mumbul Atau Naik ke atas Seperti ini Setelah mulai naik ke atas Baru Saya tambahkan dengan 3 sendok makan Tepung beras ketan Yang saya campur Dengan 2 sendok makan Tepung beras biasa ya Biar nggak terlalu lengket Saya campur dengan air Kurang lebih 7 sendok makan air Lalu saya masukkan Kedalam Kuah Atau Cairan Gula merahnya Tadi Nah ini kita aduk-aduk Sampai mendidih Nah ini ya Cendilnya Ini saya ganti Supaya nggak pecah Cendilnya Candil Atau cendil Udah gitu aja Udah mendidih Udah matang Matikan kompornya Sekarang kita siapkan Kuah santannya Nah ini saya rebus dulu Ya Daun pandan Dengan 250 ml air Rebus sampai Warna daunnya Berubah Supaya aroma pandannya Keluar Lalu saya masukkan 65 ml Santan kental kemasan Saya rebus Sambil saya aduk-aduk Saya tambahkan Dengan 1,4 sendok teh garam Supaya lebih gurih Tapi jangan kebanyakan ya Nanti asin Nah kita aduk Sampai mendidih Sampai Wangi ya Sampai aroma santannya Berubah menjadi Wangi Kurang lebih 5 menit Cukup Setelah itu Setelah mendidih Dan aromanya Wangi Kita matikan kompor Tapi tetap Kita aduk Sampai Suhunya turun Supaya nanti Santannya Nggak pecah Ketika dingin Jadi nggak Berpisah Santan dan air Ketika dingin Nah ini ya Ini sudah saya matikan Kompornya Tetap saya aduk Sampai suhunya turun Sampai Anget Nah seperti ini Aromanya tuh Sedap banget Karena kita Membuat Kuah santannya Dengan air Daun pandan Sudah ya Sudah suhunya dingin Kita tinggalkan Lalu mari kita Sajikan Nah Letakkan Jenang Cendilnya Di mangkuk Lalu Siram Dengan Kuah Santan Sudah Gitu Aja Enak Banget Nah Jenang Cendil Ini Ini salah satu Jajanan Pasar Bisa menjadi Salah satu Menu Alternatif Keluarga Atau menu Arisan Wah Pokoknya Endes Gampang Cara Buatnya Bahannya Juga Simple Demikian Teman-teman Sampai Ketemu Lagi Di resep Kuliner Lainnya Salam Kuliner Nusantara Mak Nyus Sampai 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 Sampai